video kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial tentang bagaimana cara kita membersihkan file sampah tersembunyi yang ada di handphone kita dan tentu kalau dibiarkan ini akan berdampak pada lemotnya atau leletnya handphone Android kita teman-teman ya ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan di bagian pengelolaan file ya teman-teman ini untuk penyimpanan telepon saya yang sudah terpakai itu 58,8 GB dari 128 GB yang sudah terpakai ya teman-teman ya ulangkah pertama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah teman-teman bisa masuk di pengelolaan file seperti ini ya teman-teman kita masuk di penyimpanan internal daripada handphone kita nah disini teman-teman bisa klik di bagian pencarian yang ini dan teman-teman silahkan ketikkan kata MSG ya teman-teman seperti ini nah teman-teman bisa lihat ini adalah file dari WhatsApp yang tersembunyi dan ini teman-teman tinggal klik aja kemudian kita klik semuanya dan kemudian kita hapus teman-teman ya oke nah ini sudah terhapus semua ya teman-teman kemudian yang kedua atau langkah kedua teman-teman bisa masuk lagi atau tetap berada di sini ya teman-teman teman-teman bisa klik di bagian pencarian seperti ini dan teman-teman silahkan ketikkan apk teman-teman ya seperti ini nah ini dia teman-teman jadi banyak sekali apk yang ada di handphone saya tentunya dan ini akan menguras sekali lagi ruang memori di handphone atau di HP atau di memori internal kita dan ini bisa menyebabkan handphone Androidnya teman-teman juga bisa jadi lemot jadi teman-teman silahkan untuk menghapus saja yang ini ya teman-teman kita tekan kemudian kita pilih ya teman-teman seperti ini Oke jadi teman-teman tinggal hapus seperti ini Oke ada 24 item dan kita akan hapus secara permanen teman-teman Oke nah kemudian setelah itu teman-teman bisa balik lagi kita lanjut ke cara yang ketiga ya kita akan mencoba untuk mencari file sampah tersembunyi ya teman-teman bisa masuk di kita masuk di pengelolaan aja dulu teman-teman seperti ini dan kita masuk di penyimpanan ponsel teman-teman dan teman-teman silahkan cari yang namanya eh WhatsApp teman-teman ya kita cari Oke ini bentar ya teman-teman kita akan coba cari nah ini WhatsApp kita klik di bagian ini dan klik di di bagian media nah disini tentu banyak sekali tersimpan beberapa file teman-teman ya Nah contohnya mungkin di sini teman-teman sering saling kirim atau berkirim stiker tentunya kalau disini sudah saya hapus ya teman-teman jadi teman-teman bisa cari di bagian stiker ini tentunya dia akan tersimpan kalau teman-teman sudah melakukan yang namanya kirim mengirim stiker teman-teman ya Nah sehingga disini akan tentu akan menjadi banyak teman-teman ya Nah kemudian teman-teman bisa lihat juga di bagian WhatsApp voice note teman-teman nah ini jadi banyak sekali di sini nih teman bisa lihat ya Oke tentunya ini akan memakan memori internalnya teman-teman sehingga ini bisa menyebabkan HP Androidnya teman-teman jadi lemot ya teman-teman silahkan klik dan tahan lama kemudian kita tandai semua dan kita hapus saja beserta foldernya teman-teman ya seperti ini Oke ini sudah terhapus nah kemudian langkah terakhir yang perlu teman-teman lakukan untuk memperbesar ruang atau untuk lebih melegahkan memorinya teman-teman teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan seperti ini teman-teman Oke dan kemudian teman-teman silahkan masuk di bentar ya di manajemen aplikasi seperti ini teman-teman dan teman-teman klik di bagian daftar aplikasi Oke Nah kita tunggu dulu ya teman-teman nah seperti ini nah jadi eh apa yang harus kita lakukan setelah sampai di halaman ini di beberapa daftar aplikasi ini jadi teman-teman bisa melakukan penghapusan ya sekali lagi saya contohkan misalnya di sini teman-teman bisa lihat di bagian Chrome misalnya saya klik di bagian Chrome seperti ini nah kemudian eh saya akan coba klik di bagian penggunaan penyimpanan seperti ini nah ini teman-teman bisa lihat ya untuk Chase atau file sampahnya itu masih tersimpan sekitar 540 MB teman-teman ya teman-teman bisa lihat artinya kita kita sering melakukan browser nih teman-teman di Chrome ya file sampahnya masih tersimpan sehingga kita perlu untuk melakukan hapus Chase seperti ini Oke kita hapus Chase jangan hapus data teman-teman ya jadi kita hapus Chase nah teman-teman bisa lihat ini sudah 0 MB ya 0 B 0 byte maksudnya teman-teman Oke kemudian kita cari lagi di aplikasi-aplikasi lain misalnya seperti contohnya misalnya yang di e-football misalnya saya seperti ini saya klik teman-teman bisa lihat ini 3,46 GB saya akan apa namanya buka dan ini ada tersimpan 1,3 MB teman-teman kita hapus Chase ya sekali lagi hapus Chase nah begitu seterusnya Nah teman-teman perlu untuk melakukan pembersihan secara satu persatu di setiap aplikasi yang sering sekali teman-teman gunakan misalnya kalau di Instagram contoh nah ini 784 kita klik di bagian penggunaan penyimpanan Nah teman-teman bisa lihat ada 71,5 MB kita hapus Chase seperti ini supaya kosong ya ini tidak bermasalah ya untuk WhatsApp atau untuk Instagram kita saya coba cari WhatsApp misalnya seperti ini teman-teman ya karena kita sering menggunakan WhatsApp misalnya saya coba cari WhatsApp Oke nah ini ada 657 MB nah ini ada 5,6 MB kita hapus ya Nah jadi begitu seterusnya temen bisa lakukan di setiap aplikasi yang ada di handphonenya teman-teman Oh ya yang terakhir teman-teman yang terakhir ini adalah kita masuk di pengelolaan ya seperti tadi teman-teman karena file yang kita hapus dan sebagainya itu tidak terhapus secara permanen sehingga teman-teman masuk di sini dan teman-teman bisa lihat ada penyimpanan ponsel kemudian baru saja di hapus teman-teman bisa lihat yang ini ini adalah file file yang baru saja tidak dihapus ternyata dia tidak dihapus secara langsung sehingga kita tekan dan tahan lama dan kemudian kita hapus seperti ini teman-teman Oke nah ini hapus semua item secara permanen kita hapus Oke teman-teman dan kita lihat eh bagaimana hasilnya atau perbedaannya ya teman-teman Oke seperti ini nah itu saja tips dan trik dari creasiide channel semoga bermanfaat sekian dan terima kasih